Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kali ini saya akan membuat tutorial yaitu Hai bagaimanakah cara kita memperbaiki ekstensi IDM pada Google Chrome yang sulit kita install misalkan set kasusnya seperti ini saya buka Google Chrome kita menuju ke menu yang ada di tiga ini kemudian klik module kita pilih ekstensi disini ada bisa misalkan biasanya kasusnya seperti ini saya akan tunjukkan kita pergi ke file IDM di lokasi C pilih ke program file 86 bagi Windows 64bit dan pilih program file bagi Windows 32bit karena dia tidak ada dua bidang ini dia hanya ada program file dan pilih program file karena saya menggunakan Windows 64bit saya pilih 60x86 alias 32 disini kita pilih program internet download manager kemudian kita jali file.crx file kita biasanya langsung drag disini ya Google Chrome disini kita copy nah langsungnya akan keluar seperti ini kita klik continue dan kita lihat apa yang akan terjadi nah yang akan terjadi kasusnya seperti ini app-based extension and your script cannot be add from this website ya kasusnya seperti ini kita setelah drag seperti instruksi misalkan di tutorial yang anda baca di Google drag langsung file dari yang berformat CRX dari program file internet download meter kita drag kesini dan kasusnya seperti ini dan kasus ini lah yang akan kita atasi pada tutorial kali ini jangan lupa like video ini dan subscribe video ini bagi yang belum subscribe kalian bisa berkomentar tutorial apa yang akan saya buat selanjutnya berdasarkan permasalahan permasalahan kalian baik itu tentang Windows maupun Android ya dan bisa lihat video-video saya selanjutnya sebelumnya di channel ini baik itu tentang Windows maupun Android ya sekarang kita lanjutkan ke langkah selanjutnya nah itu bagaimana cara mengatasi permasalahan ini yang pertama kita lakukan yaitu kita harus mengupdate IDM kita ke versi terbaru IDM kita ke versi terbaru untuk mengupdate nya kita bisa menuju ke task manager ini show hidden icon kemudian kita pilih internet download manager ya kita klik check update kita lihat apa versi terbaru dari IDM tersebut ya IDM ternyata memiliki versi terbaru yang saya gunakan sekarang yaitu versi 6.25 dan yang terbaru sekarang yaitu versi 6.31.8 ya sudah jauh berubah sudah versi 31 saya baru versi 25 sekarang kita update kita update klik update sekarang ya pastikan anda terkoneksi dengan internet kita kelas dulu kita tunggu sebentar disini ada Windows administrator untuk install teklik yes ya jangan lupa subscribe channel ini bagi yang belum subscribe jangan lupa like video ini apabila video ini bermanfaat ya kalau anda tidak bisa juga memasang internet download segera manager ke Google Chrome setelah selesai video ini kalian bisa berkomentar di bawah supaya kita bisa memperbaikinya secara bersama ya sekarang kita lanjutkan ke tutorial ini kita klik selesai sekali IDM nah sekarang IDM kita telah berada pada IDM terbaru tidak masalah kalian bisa mencari solusinya di internet karena banyak banyak yang menjelaskan bukan kalau internet download mainnya persu tapi kalau cara drag internet download aktensi internet download manager yang berforma share di Google Chrome itu jarang ya kalian bisa lihat di video ini sekarang kita lanjutkan lagi kita buka Google Chrome lagi kita buka kayak tadi beli yang bertitik tiga ini untuk menuju ke kontrol Google Chrome kita pilih aktensi nah tolong nonton habis video ini sampai selesai jangan di skip supaya kalian bisa berhasil memperbaiki aktensi internet download manager di Google Chrome terbaru kita menuju ke kita menuju ke C kemudian kita pilih program file 86 kita pilih internet download manager kita cari lagi file yang berformat jrex ini dia idmgc exd kita drag lagi cara dragnya kita klik mouse di kiri kemudian jangan dilepas mouse nya kita pindahkan kita ini dengan foldernya di sekitar mouse kita bawa lagi ke sini kita pas ke disini nah keluarnya juga seperti ini kita klik continue ini tolong kita nonton video ini sampai habis supaya kita berhasil mengatasi permasalahan ini nah tetap seperti ini ya tetap seperti ini kita klik ya oke misalkan sekarang yang diperhatikan yaitu kita pilih disini anda tombol developer mode sekarang kita klik nah sekarang kita drag lagi file nya sekarang kita coba apakah masih tetap seperti itu apakah masih tetap seperti itu sekarang kita lihat ini adalah tahap terpenting jangan di skip video ini kalau kalian mau bisa mengatasi permasalahan ini di google chrome kalian ya nah tetap seperti ini juga sekarang kita kita tahap kita sekarang ke tahap selanjutnya ini kan sudah di mode pengembangan yaitu developer mode mode pengembangan sekarang sudah aktif yang ditai dengan ini mati kalau ini dia aktif ya ada disini ada tulisannya update load and pack ya sekarang sudah aktif sekarang kita restart percoba google chrome kita dengan cara kita klik close kemudian kita open lagi sekarang kita klik close ya kita klik close setelah kita klik close sekarang kita buka lagi google chrome kita jangan lupa jangan lupa berkomentar di video ini apabila kalian berhasil mengatasi hal ini dan juga berkomentar di sini apabila kalian tidak berhasil mengatasi permasalahan adensi idm pada google chrome ya sekarang kita klik sekarang kita menuju ke menu agensi lagi ya diperhatikan jangan di skip video ini supaya berhasil kemudian kita drag lagi file nya yang berformat jrex yang berada di folder internet.manager di partisi c ya sekarang kita drag disini ya ada tulisan drop to install sekarang kita klik apakah masih keluar error seperti tadi sekarang kita lihat kita tunggu sebentar nah sekarang sudah ada tulisan disini kita klik nah berhasil ya kita berhasil meng-install internet download manager adensi di google chrome ya jangan lupa berkomentar video ini apabila kalian tidak berhasil juga setelah melihat video ini untuk mengatasi adensi internet download manager di google chrome ya jangan lupa subscribe channel ini karena ada tutorial lain yang yang hampir saya upload setiap hari jangan lupa kalian minta juga permasalahan apa yang kalian alami baik itu windows maupun android biar sama-sama kita memperbaikinya disini ya apabila saya bisa saya akan memperbaikinya kalau saya tidak bisa mungkin saya akan berusaha juga mungkin bisa ya mungkin tidak saya juga jangan lupa subscribe channel ini terus semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati